Menjelang dua pekan pembunuhan terhadap Nia Kurnia Sari, gadis menjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Warga mulai melihat sosok tersangka di area tempat penyisiran polisi. Tersangka Indra Septiyarman terlihat berlari di kawasan perkebunan. Sementara itu keluarga Indra meminta residivis kasus pencabulan itu untuk menyerahkan diri segera. Perburuan terhadap Indra Septiyarman terus dilakukan. Polisi dibantu warga setempat dan anjing pelacak menyisir area perkebunan warga dan hutan untuk mencari pria 26 tahun tersebut. Salah satu warga bahkan melihat Indra berlarian di salah satu titik perkebunan bertelanjang dada. Tadi arahnya kabur kemana gitu? Arah ke sini, Bapak Sati yang kelihatan pertama, yang keduanya saya, cuma saya berdua Pak. Larinya arah ke bawah, cuma ini jurang. Nah, terus jurang itu tuh nggak bisa turun. Jadi, nyusuri ke bawah, diajak ke atas ke lokasi petang air, mengatakan, Pak. Pak, kondisi pelaku sendiri, Pak? Ada telanjang bulat atau, eh, telanjang tak pakai baju atau gimana? Nggak pakai baju, cuma pakai calonan hitam. Calonan hitam. Itu pertama kali dilihat di mana tadi, Pak? Di, yang kita curugakan kan di dekat api ya, nih. Coba selusur pondok yang sana. Ketemunya di, pas mencet di pondok yang atas tadi. Pak, ini yang padamu di daerah, Pak? Padangkabau. Padangkabau ya, Pak. Naga di Kalitainam? Kalitainam. Temuan warga itu langsung diteruskan kepada polisi. Jejak-jejak Indra menjadi petunjuk kemana residivis kasus pencabulan tersebut kabur. Hal ini menandakan Indra tak jauh dari wilayah perburuan polisi dan warga. Di lain pihak, keluarga Indra Septi Arman berharap Indra segera menyerahkan diri. Keluarga Indra juga meminta agar warga tak menghakimi Indra meskipun ia bersalah. Seandainya si Indra ke, ya, memang, memang, ya, Pak. Memang, memang, ya, Pak. Memang, memang, salah. Tidak masalahnya dihukum. Tapi tolong, masa aja main hakim sendiri. Tolong, pihak yang wajib yang menangani. Dan sampai ditangani. Indra, nanti wapasan pulanglah Indra ke rumah. Oh, sebesi, Pak. Pulanglah ke rumah, ya. Pulang, pulanglah Indra ke rumah. Menyerahkan dirilah Indra. Tapi Indra seorang, biarlah, nanti menyerahkan Beko. Ini saja kalau menghiyah berbuat, menyerahkan diri saja lah. Pada diapan masa, kan, itu. Biar hukum yang menyalani, kan, itu. Kalau dapat, serahkanlah diri Indra. Berubahlah Indra. Berubahlah. Kasian sama Pak Indra, kan, itu. Semenjak perburuan terhadap Indra dimulai, polisi menemukan sejumlah barang pribadi miliknya. Di antaranya sandal, baju, dan tas berisi dompet, KTP, sabu-sabu, dan bong, atau alat isap sabu-sabu. Warga pun membantu dengan memberikan informasi-informasi penting kepada polisi yang mempermudah polisi mempersempit area pencarian. Dari Padang, Pariaman, Sumatera Barat, Andri Syaputra, TV One, mengabarkan.